Kau dan aku, tak surut waktu, merajut ramah hidup, sampai kita tua nanti. Itu tadi cuplikan dikit banget ya dari single terbarunya Endah Endresa yang judulnya Menua Bersama. Jadi mungkin ngobrol-ngobrol kita kali ini bisa dinamain Menua Bersama Endah Endresa. Boleh ceritain gak sih sebenarnya apa sih inspirasi dibalik dari lagu Menua Bersama itu? Apa ya, itu sebuah doa sih gitu. Lebih ke sebuah doa untuk saya bisa menua bersama, kami bisa menua bersama. Dan berbincang-bincang tentang apapun yang menarik buat kami berdua sampai tua nanti. Apa sih emang topik yang menarik buat diomongin berdua? Musik. Kalau di rumah ngomonginnya musik juga? Iya. Berarti gak jauh-jauh dari musik nih ya? Iya. Tapi kenapa sih mas tiba-tiba bisa kepikiran bikin lagu itu ada this moment gitu kayak, Kayaknya gue mau nulis lagu ini deh gitu. Dan momennya waktu itu awal Februari. Jadi itu momennya. Ya itu jadi satu momen aja karena terus lagi ada santai gak terlalu padat gitu kami lagi santai. Dan kalau kami lagi santai biasanya ide muncul tuh. Lagi ini bulan apa masuk tanggal 1 Februari berkenan dengan apa Valentine, Valentine bikin apa ya. Nah kayak gitu terus gitu sampai akhirnya terciptalah si lirik menunggu bersamanya. Nah berarti kan kalau aku dengerin lagunya nih ini kan bener-bener menceritakan kisahnya Endo dan Resa banget nih gitu. Tapi sebenarnya gimana sih rasanya bekerja sebagai seorang suami istri gitu? Ya rasanya sih sebenarnya biasa aja ya. Karena kami tuh bertemunya di musik. Dulu begitu pacaran juga kenalnya karena nge-band bareng. Terus kemudian kalau dibilang bagaimana rasanya bersama pasangan misalnya bekerja bareng. Sebenarnya sih mungkin karena komunikasi yang intens terus kemudian ketemu terus. Jadi jarang sekali ada miskomunikasi gitu ya. Kami punya pekerjaan terbaik di dunia menurut kami. Kami bermain musik yaitu sesuatu hobi yang kami suka bersama suami dan istri. Di panggung berdua menghadapi ya let's share ribuan orang apalagi yang kami cari selain kebahagiaan itu. Dan kami bisa hidup dari situ sampai sekarang gitu. Berarti baik dalam hubungan suami istri ataupun pekerjaan komunikasi itu penting banget. Setuju. Setelah menua bersama apakah ada single baru yang akan keluar atau album baru mungkin? Iya album. Album-album semoga setelah bulan puasa ya. Bulan puasa baru rekaman maksudnya. Rilis. Sudah Dresa. Sudah Dresa. Oh wow. Iya, iya. Kami sedang mempersiapkan itu dan mengkonsepkan itu yang jelas sih. Materinya akan jauh berbeda dengan menua bersama. Akan lebih kami juga bikin album ini berdasarkan tadi pertanyaan tadi. Mesti tetap dilakukan apa yang belum pernah kami lakukan. Jadi apa yang berbeda dari Enda Endresa itu kita tuangkan di album berikutnya gitu. Oke. Kalau menurut aku pribadi nih ya. Enda Endresa tuh relationship goals banget gitu. Karena jarang ada pasangan yang bisa kerja bareng sama suami istrinya dan berkarya bersama gitu. Menurut kalian relationship goals tuh apa sih? Nah, mana ya apa ya? Apa ya? Relationship goals tuh setiap orang sebenarnya punya keunikannya sendiri-sendiri setiap pasangan. Kita tidak bisa, kadang-kadang mungkin tidak juga bisa mengacu kepada wah ingin seperti ini, seperti ini. Karena sebenarnya kita harus melihat betapa kompleksnya latar belakang masing-masing gitu. Latar belakang masing-masing pasangan. Ketika ditanya relationship goals itu apa, relationship adalah sebuah hubungan relasi pasangan atau hubungan ya. Goals adalah tujuan gitu. Ya, itu yang harus dibicarakan sama partner kita. Mau kemana nih arah hubungannya gitu. Jadi ya, iya. Jadi harus jelas.